Oh gitu, bentar. Ini lagi sambil upload jualnya. Ini 95 persen. Oke, semua sudah stabil? Iya, sudah. Oke, Mister mau presensi dulu ya. Pagi ya, pagi. Agu yuruh, mana videonya? Mister, sebenarnya bentar-bentar. Nah, gitu dong. Ini mukanya kok kayak kucel-kucel semua, baru bangun tidur atau gimana ini? Oh, yang seger dong. Sudah pada sarapan semua. Belum? Belum, Mister. Tuh, ya sama kalau gitu. Aku iru. Where are you? Yes, besar. Aku sudah kembali. Oke, siap-siap. Mantap. Albertus? Sehat dong? Sehat selalu. Mantap. Andrew, Andrew. Mantap. Antoni. Antoni. Antoni, halo. Tuh, enak betul sambil tiduran. Terus, Antoni. 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 Mana sih? Antoni, mana yang mana? Oh my wo. Antoni, yang mana sih? Halo, kamu. Oh my wo. Mausi. Apa itu artinya? Tari, kenapa? Teori. Wih, backgroundnya, re. Oke, udah di sekolah Nobel ya. Tantar. Saya ngajar ya, Pak. Itu fotonya ambil di mana? Punya keren, Pak. Loh, serem kalau pakai breaker ini, Pak. Jessica. Jessica. Jessica Leonora. Jelo ini ganti. Jessica Leonora Canggri. Panggilannya simple ya. Jessica. Mister menganggir Jessica Leonora. Tapi bagus loh, dipanggil Jessica. Bagus loh. Ya, Mister panggil Jessica ya. Terus, cuap. Cuap. Leon. Cuap apa Leon? Leon. 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 Sehat Leon. Oke, Kit. Sehat. Oke, dulu. Ya, eh. Sama anak Leon kok bisa enggak aja nama nih? Yoi, kok bisa enggak ada nama aja? Bagus. Kok bisa ya? Aku menemukan bug. Aku menemukan bug di Zoom. Oke, the last name Tiffany Madeline Gunawan. Saya Mister. Halo. Le, gimana ceritanya, Le? Sekarang coba siapa yang mau review. Nekal, namamu diganti. Mana? Siapa? Oke, siapa yang mau review pelajaran minggu lalu? Apa? Siapa dulu? Ada yang ingat enggak? Wah, dikasih nama nanti Mister pusing nih, manggilnya. Siapa? Masih ingat minggu lalu kita materinya apa? Tentang itu internet. Iya, kenapa dengan internet? Tentang internet kayaknya. Iya. Kenapa dengan internet? Terus, itu perkembangannya internet tuh. Iya. Dari www.sd.com siapa apa-apa tuh. Permasalahan internet. Iya. Sekarang kan www.sd.com. Terus? Terus? Jumlah orang banyak pakai SIM. Jumlah banyak orangnya. Pukar nomor itu. Oh gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat tentang dampak-dampaknya ya. Dampak positif sama negatifnya teknologi. Jadi, bukan sekedar internetnya, tetapi teknologinya. Jadi, ini globalnya ya. Sekarang kan apa sih yang tidak pakai internet? Ada enggak? Sekarang yang enggak pakai internet? Menurut kalian yang tidak pakai internet atau alat-alat teknologi yang tidak perlu internet? Coba. Ada? TV sekarang pakai internet enggak? Teknologi yang enggak perlu internet. Televisi sekarang pakai internet enggak? Apa? Pakai. Pakai kan. Kalau dulu cuma antena tuh. Sekarang pakai internet. Iya kan? Radio sekarang pakai internet enggak? Iya. Dulu cuma antena. Iya. Dulu antena. Terus radio yang bisa kemana-mana cuma modal baterai ya enggak? Sekarang radionya pakai internet. Radio online kan? Oke, apa lagi? Ya kalau handphone sama laptop enggak pasti ya enggak? Dulu saja handphone itu cuma modal pulsa ya enggak? Nah, sekarang handphone harus pada internetnya. Bayangin kalau handphone sekarang enggak ada internetnya. Masih kalian mau pakai? Offline terus mister. Iya offline terus. Pusing enggak? Pusing enggak? Offline terus. Nah, Jilo kayaknya bakal pusing enggak kan kalau enggak ada internet ya? Nah, apalagi Alberto sini. Internet is my life. Ya makanya. Jadi sekarang ya semua, hampir semua teknologi itu membutuhkan internet. Bahkan kemarin ya mister lihat di YouTube itu pesawat luar angkasa yang dia menjelajah planet Mars. Nah, fotonya di sana itu dikirim ke bumi itu menggunakan internet. Di sana ada internet enggak? Di Mars. Nah, tower aja enggak ada. Ada, ada internet di Mars. Ada internet di Mars ternyata. Tower aja enggak ada lho. Siapa yang mau mendiriin tower di sana? Bentar, aku menanya misalnya. Aku menanya. CMD itu aplikasi apa? Kenapa? CMD aku mau. Mana? From print. Microsoft Windows ini. Apa ya? Apa ya? Aku terus kayak gitu. Aku terus CMD gitu. CMD? CMD itu bahasa pemrogramannya di komputer. Jadi. Buat apa itu? Ya untuk komunikasi dengan bahasa programnya di dalam komputer itu pakai jendela. Atau jendela. Atau pintu. Pintu CMD. Jadi kalau misalnya mau memerintah. Nah, biasanya CMD itu untuk hack dan sebagainya. Atau teknisi. Aku nyoba tadi kemarin. Hati-hati nanti laptop kamu rusak lho. Kalau salah klik. Salah klik harus rusak soalnya itu. Bisa laptop kamu mau lepdak nanti. Tidak. Aplikasinya bisa ngehank. Kalau salah klik. Lho. 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 Itu menggunakan internet. Dokumen-dokumen penting. Mau itu perbankan. Mau itu kesehatan. Semua itu sekarang pakai akses internet. Nah, sehingga pagi ini coba kita akan lihat. Dampak positif dan negatifnya dari teknologi yang ada. Karena teknologi itu sekarang terhubung dengan semua akses internet. Oke. Jadi satu handphone saja mungkin bisa terhubung dengan banyak sekali fitur yang diberikan oleh jaringan internet nantinya. Nah, apa saja itu? Kita lihat satu-satu. Kita lihat dulu nih. Ini ya. Akhir ini perkembangan teknologi kan sangat pesat. Contohnya nih games. Contoh lagi musik. Apalagi video. Konten kreator YouTube. Siapa di sini punya YouTube? Nah, nanti di SMP sih. Di SMP 9, Mister mau ajarin bikin konten kreator. Oke. Bisa, Mister. Nah, bagus kalau bisa. Kemudian handphone, internet, dan sebagainya. Nah, ini teknologi ini bukan sesuatu yang mutlak bermanfaat. Tetap, teknologi ini tetap ada sisi buruknya. Jadi memang buruknya. Memang bermanfaat. Tapi tetap ada sisi. Ibaratnya obat. Obat itu tetap ada efek sampingnya. Sampingnya. Sama, teknologi juga ada efek sampingnya. Sekarang kita lihat. Ini ada. Apa itu teknologi ya? Teknologi. Kalau ditanya, apa sih teknologi itu? Nah, itu. Barang-barang, atau benda-benda, atau alat-alat yang berhasil dibuat untuk memudahkan hidup manusia. Itu namanya teknologi. Jadi semua benda, alat yang digunakan untuk memudahkan hidup di dunia ini itu namanya teknologi. Contoh saja misalnya motor, mobil. Sekarang itu ya, itu adalah disebut teknologi juga. Bahkan motor sama mobil sekarang ini juga terkoneksi dengan internet. Nah, kalau kalian yang tahu motor injection, itu kalau servis, dia harus pakai laptop atau komputer. Nggak bisa asal servis sembarangan. Mau ganti lampunya saja, itu harus pakai komputer. Nah, itu yang zaman sekarang makin canggih, kan? Begitu. Jadi teknologi. Canggih makin sulit, mister? Nggak juga. Ada sulitnya, ada ujahnya. Sulit bagi yang tidak ngerti, ya kan? Sulit bagi yang nggak ngerti. Kalau yang bagi ngerti, ya. Ada yang sulit. Ada yang sulit. Bagi kalian yang nggak tahu, bahasa pemrograman aku baru lihat di sini. Ya. Oke, kemudian teknologi itu juga disebut ini ya, wujud karya cipta atau karya seni manusia. Jadi teknologi itu sebuah karya seni. Oke. Sampai sini paham ya? Ada yang mau tanya? Tentang pengertian teknologi. Ada ya? Kalau diam berarti nggak ada. Ini kalau mau ada yang tanya, langsung aja. Ada namanya teknologi informasi. Jadi teknologi itu banyak jenisnya. Nah, salah satunya adalah teknologi informasi. Ada namanya teknologi transportasi, ada. Teknologi kesehatan, ya ada. Teknologi, keamanan, ya ada. Nah, yang kita pelajari, kenapa? Orangnya mukanya kok kayak gitu. Ya, Pak. Mister itu orangnya sih yang biasa dibuat meme itu, Mister. Ya, kan biar kalian nggak ngantuk, kan? Tender. Orangnya biasa yang dibuat meme itu, Mister. Iya. Nah, jadi teknologi itu banyak jenisnya. Tapi kita pelajari salah satu teknologi, yaitu teknologi informasi. Nah, begitu. Tadi Mister kan sebutkan tuh, teknologi itu ada teknologi, misalnya, transportasi, ya. Teknologi perdagangan atau niaga, ya. Ada teknologi kesehatan, macam-macam. Ada teknologi keamanan. Nah, salah satu yang kita pelajari adalah teknologi informasi. Yaitu apa? Proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Sehingga pesan itu lebih cepat, lebih luas, sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Jadi dengan teknologi ini nanti, biasanya kalau orang bicara, ya, itu one by one. Tapi, karena ada teknologi, dia tidak langsung. Karena kalau langsung itu terbatas jaraknya. Misal jarak 10 meter saja, ya, sulit dengar, ya. Ada mobil lewat, ya, nggak dengar. Pakai apa? Ya, bisa pakai handphone, ya. Pakai handy talkie, dan sebagainya. Nah, yang alat-alat itu yang digunakan, itu namanya teknologinya. Nah, gitu ya. Yang dipakai untuk memudahkan pembicaraan. Atau komunikasi. Ada yang mau tanya sampai sini? Mister, mister. Ya. Mister, di pocok kiri kok ada tulisannya King Nile? King Nile. Ini. Ya, ini semua akunnya mister ya, pakai ini. King Nile. Ya, jadi semua akun ya, mau akun apa saja, ini pakai ini. Oke. Kemudian kita lihat. Jadi, setelah semua orang itu pakai teknologi, maka kita lihat dulu dampak positifnya, ya. Coba, menurut kalian dulu nih, satu orang satu, ya. Satu orang satu. Dari paling bawah, Andrew. Dampak positifnya teknologi. Kamu pakai teknologi itu apa? Kira-kira. Satu saja. Tapi yang lain nanti beda ya jawabannya, ya. Oke, dari... Andrew, Andrew. Mana suaranya? Videonya dong, videonya dong. Nah, itu itu dong. Kenapa? Canggih. Canggih? Udah? Oke. Jelur, jelur. Dampak positifnya teknologi. Kamu pakai teknologi itu? Memudarkan kita untuk mencari informasi. Misalnya, kalau kamu nggak lihat dulu, nggak ada teknologi. Kita, misalnya, ada banyak gue, terus gue, apalah, gue kan, kita nggak bisa pakai, kita perempuan balik, nggak dianggap. Tapi, kok, karena adanya teknologi, karena sekarang ada teknologi, akhirnya kita bisa, kita lihat Google, nanti, kalau guru bisa dikului, baru, oke, oke. Mantap, mantap. Akuiru, coba, akuiru. Menurut kamu apa nih? Positifnya kamu pakai teknologi? Itu biasanya tuh, kalian kan juga bisa, menyatukan yang jauh, jadi dekat, Oke, sip, mantap, mantap. Albertus, menurut kamu apa? Bisa kelas online, mister. Apa? Bisa kelas online. Kelas online, oke. Make it simple. jawaban yang paling simpel. Oke, mantap, mantap. Atau, atau bisa dapet, 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 ya, coba Leon sekarang, menurut Leon, Dampak positifnya? Menurut pengalamanmu? Biasanya, kalau, kalau misalnya, modding itu harus pakai internet, kalau enggak, nanti ya nggak bisa. Oh, untuk tutorial berarti ya. Kalau misalnya pengen ngotin gitu loh. Ya, berarti tutorial. Kalau nggak nanya. Oke, Tiffany sekarang. Mantap, mantap. Mantap. Eh, mic-nya Tiffany, mic-nya. Belum nyala. Mic-nya belum nyala. yang lain lah. Misalnya aku gingung sama cinciku waktu itu. Hehehe. Oh, oke-oke. Terus Kate, Kate. Nenak Kate nih suaranya. menurut Kate apa nih? Bawa si TV bisa buat belajar. Sudah tadi. Sudah. Sudah. Yang lain lah. Menurut kamu. Bisa buat, apa loh, Kate? Buat mikir lah. Aku tahu, Mister. Aku tahu. Janganlah buat main game bisa. Oke, ya. Aku tahu, Mister. Aku tahu. Aku tahu. Oke. Fiori, Fiori. Siapa dulu tadi? Fiori dulu nggak, Papa? Fiori. Di teknologi bisa mencari informasi dan kalau pesen pesen barang bisa online. kalau sekolah online. Belanja online ya. Mantap, mantap. Mister lagi belanja online. Sekolah online juga. Ya, ini Mister lagi belanja online itu juga. Di Tokopedia sedang dikirim. Pakai ini bisa ya. Pakai teknologi sekarang nggak usah ke pasar. Bisa telefon orang lain. Tuh. Oke. Siapa yang belum tadi? Antoni, Antoni. Antoni? Where are you? Aduh, kemana nih? Tiduran tadi ya? Waduh, jangan-jangan ketiduran. Kemana nih? Captain lah. Halo? Yo. Menurut kamu gimana? Lo kan udah aku. Oh, sudah? Oke, oke. Nonton itu. Nonton itu. Itu. Siapa lagi yang belum? Semua sudah ya? Oke. Nah, coba menurut pandangkan kalian yang tadi ya sudah disebutkan satu-satu. Masuk nggak di sini? Coba kita lihat. Nah, punya siapa yang masuk di sini ya? Oke. Satu, dua, tiga. Nomor satu adalah pekerjaan semakin mudah diselesaikan. Oke. Nah, contoh misalnya dulu bikin surat. Itu kan masih harus nulis ya. Nah, sekarang tinggal ketik. Jadi lebih mudah. Tuh. Oke. Yang kedua. Coba kita lihat. Nah, tadi siapa yang jawab ini? Komunikasi yang jauh jadi dekat. Ini kayak politis banget ya. menyatukan yang jauh jadi dekat. Nah, komunikasi dalam jarak jauh melalui chatting, video conference, dan sebagainya. Oh ya, Mr. Romo tanya King Lely itu siapa? Ya, Mr. lah. Oh, baru tahu. Ya. Kemudian, nah, ini pasti belum jawab tadi. muncul berbagai macam komunitas. Komunitas, komunitas. Contoh, ada tahu komunitas apa? Yang paling banyak? Yang pakai teknologi. Ada komunitas Facebooker. Ada komunitas apa lagi? Game online. Kan, banyak tuh. Kan, banyak tuh. Mantap. Esport. Esport. Community. Ya, ada esport-nya. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, ini tadi siapa yang jawab ini ya? Aduh, silu ya. Mudah mencari informasi yang kita butuhkan. Asal jangan buat informasi yang ini ya, negatif atau untuk nyontek dan sebagainya. Nah, informasinya adalah untuk belajar. Kemudian, nah, tadi siapa yang jawab belanja konten tuh? Jadi bisa juga. Enggak tahu siapa. Belanja online. Iya, mesti lupa. Jadi siapa? Teori agaknya. Terus siapa ya? Pak Ania. Oke. Selanjutnya. Nah, ini akses internet dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Oke, karena teknologi semakin laju. Akses internetnya itu sekarang mudah dan murah. Dulu jaman tahun 2005. Mister kalau beli paket internet, itu belum ada jaman dulu. Jadi internetnya itu masih paket pusat. Jadi satu hari, Mister bisa menghabiskan pusat itu rata-rata 50.000. Tapi itu tahun 2005. Kalau sekarang, paket data ya, Rp5.000.000 bisa sebulan kan? Nah, artinya sekarang lebih murah. Terus, nah, ini grandpa, grandma juga happy, smiling, forever ya. Mendapat hiburan. Nah, bisa untuk main games. Oh, teknologi-teknologi sekarang makin canggih. Nah, sekarang coba kita lihat dampak negatifnya. Jadi, Mister gak akan tanya ya. Supaya cepat aja. Ini dampak negatifnya. Nah, ini hati-hati kalian. Yang pertama, hati-hati ini. Marak namanya penipuan. Jadi, harus hati-hati. Kalau ada orang menawarkan ini, itu ya. Pokoknya hati-hati. Kedoknya pasti adalah penipuan. Apalagi nih, kalau ada tolong belikan mama pulsa. Pernah dapet SMS begini? Nope. Mister ada kayaknya di pesan nih. Selamat Anda menang. Gini, gini, gini. Oh, iya. Selamat. Nah, ini contoh nih. Selamat Anda menang. Ini dari PT Shopee. Selamat Anda menang. Ini siapa? Jadi, harus hati-hati ya. Banyak sekali sekarang ini penipuan. Apalagi kalau sudah transfer dan sebagainya. Mau transfer pulsa, mau transfer apapun juga. Gak usah. Yang selanjutnya adalah, nah, ini yang harus hati-hati. Karena akses internet bisa untuk konten bewasa. Jadi, kalian kan masih kids ya. Harus akses internet yang sehat. Yang untuk anak-anak, untuk remaja. Gitu ya. Jadi, harus hati-hati. Yang selanjutnya, Nah, ini biasanya Orang suka Siplak. Atau muncul penciplakan. Atau pembajakan. Misalnya apa? Misalnya Misalnya Dulu Mbak, aku pernah Ya, Minecraft, mister. Suruh ngirim uang Terus ternyata ditipu, mister. Iya. Sekarang banyak itu. Malah teknologi-teknologi kan Dipakai orang-orang kan. Nah, ini misalnya Karya ilmiah Karya ilmiah juga Bisa diciplak. Jadi, kalian jangan sering Kalau bikin tugas Itu copy paste Dari internet. Nah, ya. Siapa yang sering Begitu ya. Nah, misalnya Mister-mister atau Mis Masih tugas Wah, ambil aja lah di internet. Ini Ini berarti Seperti ini nih Penciplakan Atau pembajakan. Ayo. Jadi harus dihindari ya. Ini ada undang-undangnya loh. Hati-hati Undang-undang ITE namanya. Tidak boleh asal Menciplak Atau meng-copy paste. Harus Seizin yang punya. Oke. Kemudian juga nih Pembukulan Rekening duang Atau kartu kredit. Nah, ini biasanya Hacker-hacker. Karena Saking canggihnya Mereka juga bisa Popol. Nah, hati-hati Dengan kartu ATM. Kalau suatu saat Kalian punya Kartu ATM Ya. Jangan sampai Diberikan orang Tidak dikenal. Harus hati-hati. Bisa jadi suatu saat Dituker. Nah, dengan Kecepatan yang tinggi Kalian gak Menyadari. Gitu. Terus Nah, ini Bahayanya. Karena Contoh nih Mister ya Belanja online. Wah, saking enaknya ya Tinggal di rumah Sambil tiduran ya Belanja Klik sana-sini Waduh Ternyata Uangnya langsung Habis. Gitu ya. Jadi Karena mudahnya Teknologi Bisa hidup Boros Jadi harus Hati-hati Kalian nanti Kalau sudah Kerja Atau punya Tabungan ya Wah Sudah bisa Belanja Mau cowok Mau cewek Sama aja Jadi Jangan Wah yang suka Belanja kan cewek Enggak Cowok juga bisa Jangan Kalau cewek kan Belanjanya Kecantikan ya Kosmetik ya Cilo ya Dori ya Tapi kalau cowok Juga Biasanya Belanja juga Belanja apa Mungkin Belanja Mister Untuk kebutuhan Iya Belanja Terus Abang Sehat Paling belinya telur Jajan Gula Begitu Ya bagus Sambil Nabung ya Jangan lupa Walaupun masih Anak-anak Masih remaja Tetap Ada Nabungan Itu bagus Suatu saat Suatu saat Ada Kepentingan Ternyata 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 Selanjutnya Nah ini yang bahaya Lagi Karena Sangking Sanggihnya Teknologi Anak-anak Anak-anak Bisa niru Kekerasan Di game Di internet Nah Kalau kalian Lihat Ini contohnya Ini contohnya Kayak Free fire Iya Nanti Bisa mukul Temennya Ini kayak Mantap Itu sih Nggak mungkin Soalnya Di jarak Maya Jadi Bisa jadi Ditiru Nah Kemarin Mister Lihat di Youtube Juga Ada Anak-anak Itu Bukul-bukulan Waduh Itu niru Siapa Itu Nah Bisa jadi Niru Kekerasan Di Internet Di game Kemudian Untung yang Aku mainin Game offline Mister Sama aja Oke Nah Hati-hati Juga Ternyata Di internet Juga ada Perjudian Nah Ini Tidak Boleh Ya Cuti Iya Tidak Ada Sepak Bola 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 Sepak Bola Ya Misalnya Oh Taruhan Yuk Tonton Sepak Bola Misalnya Terus Taruhan Tidak Boleh Ya Perjudian Nah Nah Ini yang Bahaya Siapa Yang Sering Sering Begini Pak Ya Jangan ya Kalau tidur Ya Kalau tidur Pastikan Ini handphone Kalau Alat-alat Elektronik Apapun Itu Jauhkan Dari Tubuh Kita Kenapa Karena Setiap Ini Punya Namanya Radiasi Ini Ada Gelombang Radiasi Elektron Magnetik Itu Bahaya Sekali Untuk Kesehatan Tubuh Terlebih Untuk Perkembangan Otak Itu Ini Aku taruh Di meja Ya Jadi Harus Jauh Ini Aku taruh Di meja Jauh 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 Tidur Begini Tidak Boleh Itu Bahaya Ini Kok ada Kecil Lidik Entah Baru Masih Kecil Masih Kecil Sudah Punya Wifi Wifi Sendiri Sudah Punya Laptop Handphone Handphone Dua Lagi Ya Kenapa Tidak Bisa Turn on Airplane Mode Airplane Mode Itu Ya Dia Tetap Ada Namanya Panas Jadi Walaupun Dia sudah Airplane Mode Ini Kan Yang Yang Memancarkan Itu Bukan Segedar Sinyalnya Saja Tetapi Hawa Panas Dari Elektro Itu kan Di dalam Itu kan Banyak Komponen Nah Nah Ketika Ada Aliran Listrik Ya Kalau Masih airplane Kan Masih Nyalani Nah Masih Bisa Memancarkan Hawa Panas Nah Hawa Panas Itu Juga Bisa Mempengaruhi Nah Kalau dimatikan Bisa Shadown Itu Gimana Kalau Shadown Tidak Ada Masalah Ya Tapi Apa gunanya Kalau Shadown Kalau Pecah Misalnya Layarnya Pecah Bisa Tergores Kan Bahaya Juga Ya Kan Nah Jadi Tetap Ya Lebih Baik Dijauhkan Dari Tubuh Kita Masih Lebih Baik Ya Selanjutnya Jadi Teknologi Nah Itu Juga Bisa Membuat Orang Kecanduan Contohnya Adalah Kecanduan Games Nah Kemaren Tahun Lalu Sampai Ada Anak-anak Ya Seumuran Kalian Itu Harus Disuapin Mamanya Di Warnet Ada Yang Lihat Videonya Itu Mama Lihat Mama Terlalu Baik Loh Bukan Mama Terlalu Baik Anak Terlalu Ya Kenapa Mister Aku Tahu Apa Itu Malah Terlalu Kanjil Tidur Katanya Matanya Keluar Darai Oh Ya Ada Itu Ada Masih Kecil Umur 5 7 Tahunan Mister Lupa Ada Tidak Itu Masih siap tidur katanya matanya keluar darai iya kan iritasi jadi harus hati-hati ya ya oke itu ya mereka ada jadwalnya kalau misalnya nih pro player ya ada tim-timnya nah mereka tapi itu setiap hari latihannya 8 jam sehari ya kan sama dengan kerja misalnya nih ya mereka ada alatnya ya aku malah tahu orang main lain-lain di taiwan ya dia main di warnet terus katanya meninggal di warnet itu loh misalnya oh iya ada banyak orang meninggal di warnet itu banyak ada yang kenceng-kenceng juga itu loh misalnya iya karena satu kalau orang main game ya mereka satu pasti jarang namanya olahraga ya sehingga otot-otot ini kemudian organ dalam itu tidak terlatih itulah kenapa minimal kan satu hari kalau jalan tuh seribu langkah tuh tanya itu Mr. Nanang ya orang itu harus minimal jalan-jalan aja itu sehari seribu langkah supaya tetap fit otot-ototnya tidak tegang sehingga aliran darah ini lancar bayang kalau misalnya duduk aja ini berjam-jam ya nggak ada nah aliran darah itu bisa tersumbat nah itu yang bisa membuat orang meninggal itu iya the end oke selanjutnya ya nah ini apa nih saking senengnya dengan apa sosial media ya dengan game misalnya maka kewajiban ibadah bisa lupa kewajiban belajar bisa lupa juga enggak ada jadi kalau waktunya belajar study ya study ya waktunya ee pegang handphone ya boleh pegang handphone gitu ya oke jangan sampai ee lupa dengan waktu nah bahkan nih ini sering terjadi di Amerika nih bahkan di Indonesia ya penculikan dengan media internet atau telepon ini bahaya misalnya tiba-tiba nih jelo di telepon orang tidak dikenal ya nah kan nomornya nomor mu piro iya orang-orang kan tinggal lihat aja di media sosial nih kan ada nomor kamu ya nah alamat rumah kamu juga sering ada ya nggak nomor mu piro nah jadi gampang sekali untuk menelpon kita wah tiba-tiba fiori di telepon orang tidak dikenal eh suruh sini mama kamu disini ternyata bukan mama kamu ya ini bahaya jadi harus hati-hati dengan nomor nomor tidak dikenal ya harus mister mister nak diomongin apa tuh namanya mister nak diomongin keluarga mu lagi sakit keluarga mu lagi sakit kamu sini ya mempajar keluarganya di sampingnya sendiri mister itu malah orangnya di telepon saya ngeprank mister ya sering begitu nah ya mereka mau menipu nah untungnya terangin nah kalau lagi jauh misalnya papa mama lagi keluar kota nah ya sampai kayak ada apa terus jual norgan itu yang orang itu jual terus jual norgan norgan iya bahaya itu ya jadi terhadap nomor-nomor yang tidak dikenal harus tanya papa dulu tanya mama dulu ini bener nggak gitu ya oke itu dampak-dampak negatifnya masih ada lagi nah ini coba ada yang pernah begini gak pernah mister albertus langceng tertawa oke jadi kalau skin makin canggih aksi nyontek jadi nah ini mantap mister mantap 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 ya jadi kalau penurus bangsanya tukang nyontek ya gimana jadinya tapi kita tidak ya generasi nah kita ini generasi perus bangsa ya nah yang harus anak-anak nobel apa itu apa itu jago nyontek gede ini jadi hacker ya tetap harus yang ini terbaik ya gak usah nyontek udah tahu siapanya itu dong oke selanjutnya nah ini dia kemudahan pemakaian informasi untuk aksi terorisme waduh dulu IG kok yang pertama sih ya ini hacker bisa meneror orang-orang pakai apa namanya media sosial misalnya ini juga bahaya nah ini yang sering nih kalau kalian terlalu apa asik dengan gadget sendiri dengan komputer sendiri maka akan jadi orang yang individual kurang sosial nah coba kalian ini individual atau sosial 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 jangan sampai individual individual nanti kalau individual misalnya kalian butuh sesuatu sama teman teman ya teman mau gak nolong nah belum tentu gitu loh tapi kita harus baik sama orang harus perhatian ya harus tolong penolong begitu ya jangan sampai ini perhatian mister apalagi sama pacar mister wah itu beda ya ya harus sama semua orang lah jangan sampai pacar sendiri aja oke belum saatnya ya kalian harus belajar dulu selanjutnya wah ini dampak negatifnya lebih banyak ya daripada positifnya kan oke ini apa nih mengurangi kreativitas jadi kalau terlalu kalian pakai teknologi sekarang kreativitasnya bisa kurang jadi apa ini anak malas jangan sampai ya jadi pintar mister pintar malas mister pintar malas contoh nih suruh baca komik mantap milih mana suruh baca komik sama baca buku pelajaran suruh menjadi pilih yang mana iya mister kenapa mister iya sama ibu eh atau bapak eh suruh baca buku baca buku ini baca buku di handphone mister terdepan iya nah gitu oke selanjutnya ya aduh ini waktunya udah habis kesimpulannya oke kesimpulan terakhir ya coba kita baca sama-sama nih kesimpulannya yuk oke satu dua tiga baca sama-sama ya baca sama-sama yuk biar ini biar keren gitu terlalu kecil mister terlalu kecil terlalu kecil oke bentar oke cukup eh sorry ukuran normal 71 oke nah oke oke ya udah bisa kelihatan oke satu dua tiga perkembangan teknologi informasi bukanlah satu hal yang dapat kita hindari karena dengan adanya teknologi informasi muda hidup kita bisa mengirim pesan dengan muda mengirim dan mencari informasi cepat dengan cepat dan muda masih dengan muda di balik semua kemudahan tersebut kita harus memperhatikan nilai norma serta etika dan apa saja dampak baik buruk dari teknologi informasi karena supaya kita bisa mengetahui batasan apa saja yang boleh dilakukan dengan adanya perkembangan teknologi informasi perkembangan teknologi tetap oke sampai selesai juga ya nanti powerpointnya Mr. Taruh di Google Drive eh sudah ya sudah di Google Drive jadi nanti untuk pembelajaran di situ minggu depan kita ada quiz oke oke kelas kita cukup sampai sekian itulah dia pengenalan kita terhadap teknologi hari ini dampak positif dan negatifnya jadi kalian harus berhati-hati dan bijaksana oke tetap semangat belajar sampai jumpa bisa tetap semangat belajar oke nah ini sekarang kalian lanjut teman-teman sampai jumpa Mr. sekarang live ya bye-bye